Halo, nama gue Rifaldi Fatah, gue dari tim Arad Vio Hossi. Halo, gue Vial, gue dari Arad Vio Hossi, asapus. Ekspektasi kalian untuk PYC 10 ini, seperti yang kata, kemarin kan PYC 10 ini kalian sudah menangkan PYC-nya, dan kalau sekarang ini kalian ada PYC video? Ya, ekspektasi kita di PYC 10 ini pasti banyak banget lah, kayak kita tuh dari tiap player-nya itu ngerasa haus juara lah, dan kita pengen sekalian ngambil kembali title back-to-back kita, ya itu sih, kita bener-bener kayak haus lah. Sama target M4, internasional. Iya, gitu. Kira-kira kalian bergadar dengan gambaran, kira-kira siapa yang paling bawa sekadanya? Iya, gitu. Kalau dari tim-tim lain sih, terutama karena mungkin di season ini yang lebih menarik adalah banyaknya player Filipina juga yang masuk ya, seperti yang kalian semua tahu lah, ibaratnya. Ekspektasi kita untuk lawan-lawan kita, justru kita semakin memaspadai semua tim sih. Even mungkin di season kemarin, GFM belum memberikan performa terbaiknya, tapi di season ini kita lihat kayak niatnya dia untuk bergembang lebih baik lagi, dan itu juga harus dipaspadai. Jadi menurut gue di season ini bakal menarik karena semua harusnya makin bisa bersaing sih. Apa alasannya kalian masih memakai roaster sebelumnya? Dan mungkin apakah akan ada surprise gitu nanti monster-monster apa baik-baiknya? Ya untuk roasternya kenapa kita masih sama ya? Karena emang menurut gue, roaster yang sekarang itu gue lihat nggak ada kurangnya. Malah kayak day by day itu tetep improve gitu, jadi ya konsisten lah dari season ke season. Jadi ya itu nggak perlu ribet, harus nyari roaster-roaster ulang, kalau mau nambahin dikit juga lebih ke kayak dari roaster ini tuh apinya masih ada, karena mereka masih ada sesuatu yang bakal dikejar, ibaratnya kayak gitu. Jadi untuk roaster sendiri, kita dari RFIOC nggak merangkakan mereka yang udah ada di dalemnya sih. Itu mungkin orang. Ya kira mungkin tanggapan dari pengalaman, maksudnya tentang update patch, walaupun bisa ada yang berubah, maka akan ada yang berubah gitu. Kalau tentang update patch dari RFIOC dari jamannya season 4, selalu nggak pernah ada masalah sih, karena kita beradaptasi sama patch itu lumayan cepet lah. Karena dari player-playernya juga saling kayak sharing-sharing gitu, kayak ngobrol-ngobrol seputar Mobile Legends gitu. Jadi kita nggak terlalu ada masalah sih. Ya kalau dari update patch sendiri juga, ya untuk update patch yang kali ini ibaratnya kayak kita patch yang sedikit flashback ke season 8 sih, balik lagi kayak meta-meta Assassin juga bisa balik lagi, karena kan dengan beberapa emblem yang di adjust, jadi kayak sebenarnya bakal lebih menarik lagi di season ini. Kira-kira nanti dia masih pake meta nggak mandi nggak kira-kira? Gimana nih? Meta nggak mandi. Gimana nih? Kalau misalnya, kalau gue jawab sebagai kayak ini aja ya, ini apa ya? Sebagai apa ya? kalau di turnamen emang lebih comfortnya nggak mandi, ya gue bakal suruh dia nggak mandi. Karena di keseharian sekarang, dia memang kita sudah wajibkan dia untuk mandi, supaya misalnya nanti ketika di play-off, dia harus nggak mandi itu, tabungan mandinya udah banyak selama latihan gitu. Ya, udah kebayar.